Menyikapi laporan warga pemirsa petugas lapangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur melakukan inspeksi mendadak ke PT. Uni Tamajaya Lestari. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat pencemaran air limbah dari pabrik tersebut. Petugas pun langsung membawa sampel air untuk diuji laboratorium. Untuk memastikan tingkat pencemaran air limbah, petugas Dinas Lingkungan Hidup meneliti kandungan air limbah di areal pengolahan limbah pabrik PT. Uni Tamajaya Lestari di Kampung Panurusan, Desa Sindang Raja, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jumat Siang. Tak hanya di dalam pabrik, petugas juga menyisir ke luar pabrik untuk memastikan kebocoran air limbah ke lingkungan warga. Setelah diperiksa, petugas menemukan remdesan air limbah pabrik yang berwarna kecoklatan di lingkungan warga. Petugas langsung mengambil sampel untuk diuji laboratorium. Kasih penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup, Teddy Kusnanda menegaskan, Jika hasil dari pembuktian uji laboratorium akan merugikan masyarakat, pihaknya akan membina perusahaan tersebut. Kasih penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup, Teddy Kusnanda menegaskan, Jika hasil dari pembuktian uji laboratorium merugikan masyarakat, pihaknya akan membina perusahaan tersebut. Bahagia Kabupaten Cianjur akan menindak secara tegas dengan mengenakan sanksi denda atau pencabutan izin terhadap perusahaan, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014. Kalau ini memang hasil daripada pemeriksaan lab nanti bahwa ini memang merugikan masyarakat, kami istilahnya akan kembali verifikasi membina perusahaan ini. Ada apa ini sampai begini, ada kerusakan apa, kami harus mencari penyakitnya. Oh penyakit ini berarti obatnya ini kan gitu, jadi kami tidak bisa menutup begitu saja, kecuali kalau sudah kami bina perusahaan ini tidak bisa mengikuti aturan dari kami Undang-Undang 32 tahun 2009, bahwa ini harus setiap perusahaan, khususnya di Kabupaten Cianjur, bahwa perusahaan harus mengindahkan lingkungan.